Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuk ke pelajaran kedua dengan judul Penta Kosta Dari lokasi kerja Aten Ben Hil saya akan memulainya dengan membacakan ayat hafalan Yang tertulis dalam kisah para rasul 2 ayat 32 Dikatakan demikian Yesus ini Allah bangkitkan dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Setelah ditinggikan pada tangan kanan Allah dan setelah menerima dari Bapak Janji Roh Kudus Ia telah mencurahkan ini yang kamu telah lihat dan dengar Ayat hafalan ini sangat berhubungan erat dengan judul yaitu Penta Kosta Dimana kita mengetahui bahwa kata Penta Kosta itu berasal dari bahasa Yunani Yaitu Pente Kosta Yang merupakan hari raya tujuh minggu bangsa Yahudi Atau bisa kita katakan Penta Kosta dikenal juga sebagai hari raya hulu hasil Dimana mereka bersyukacita mengucap syukur dan membawa kehadapan Tuhan Hulu hasil tuayan gandum dan ini biasanya terjadi pada hari kelima puluh setelah pascah Dan ini sangat tepat dengan simbol yang tentang penuayan rohani Dimana kita ketahui bahwa dalam kisah pasal 2 Dikenal dengan Penta Kosta dimana umat-umat Tuhan Dipimpin oleh para murid Yesus menerima kecurahan roh Itu sebabnya pada paragraf ketiga hari sabat petang dikatakan Penta Kosta sering disebut sebagai hari lahir gereja Ketika para pengikut krisis atau orang-orang Yahudi Dan kemudian yang bukan Yahudi Diafsahkan sebagai komunitas baru Allah di atas bumi Dengan kata lain Penta Kosta merupakan suatu legalisasi Apa kita katakan atau suatu deklarasi Bahwa umat-umat Allah Anggota gereja Bukan hanya berasal dari Yahudi Namun juga dari non-Yahudi Ini berhubungan dengan pelajaran minggu lalu Yang berjudul kamu akan disaksiku Ingat kata akan itu berarti Futures Belum terjadi Dan dimulailah pada pelajaran pekan ini Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada pelajaran hari minggu Ketika kecurahan roh kudus Masuk atau tercurah Atas 12 murid 11 murid Yesus Dan juga para orang yang berkumpul di suatu tempat Dalam kisah pasal 2 Di atas namun karena semakin banyak orang Maka mereka berpindah Apa yang terjadi? Pemandangan yang luar biasa dikatakan Terdengar suara ribut dari langit Seperti gemuruh badai Yang dasyat Yang memenuhi seluruh tempat Bahkan Dikatakan Seperti ada kelihatan api muncul Dan berada di atas mereka Ingat kata api Atau yang dikenal dengan Teopani Api Angin Itu melambangkan roh Allah Tepatlah seperti yang Yesus katakan Ketika dia sebelum naik ke sorga Aku akan memberikan kepadamu Penghibur Roh kudus Dan itu telah Dinyatakan Bahkan LNGY Dalam Alvan Omega Jelit 7 halaman 32 Dalam paragraf keempat Hari Minggu Mengatakan Roh telah selalu berfungsi Pengaruhnya atas umat Allah Di zaman perjalanan lama Juga sering dinyatakan Dalam cara yang mengesankan Tetapi tidak pernah dalam kepenuhan Sepanjang zaman para bapak Pengaruh roh kudus Telah sering dinyatakan Dalam cara yang nyata Tetapi tidak pernah sepenuhnya Sekarang Dalam penurunan pada saat Juru Selamat Murid-murid mempersembahkan Permohonan mereka Untuk pemberian ini Dan di dalam surga Kristus menambahkan pengantaraannya Ia menuntut pemberian roh Supaya dapat mencurahkan Atas umatnya Artinya apa? Roh Baptisan roh Yang pernah Yohanes Sebutkan Baptisan roh Yang merupakan Suatu lambang Kecurahan Atau hari Pentecost Mereka Nikmati disana Apa yang terjadi? Ketika Pentecost Terjadi Maka Setiap orang yang ada Di ruangan tersebut Mengetahui Dan dapat berbicara Dalam berbagai bahasa Kenapa? Ini merupakan Manifestasi Roh tersebut Suatu perwujudan Bagaimana roh Meng Lingkupi mereka Bahkan dikatakan Pada saat roh Datang kepada mereka Maka Itu Menyatakan Seolah-olah Apa yang telah kita pelajari Pada pelajaran minggu lalu Mengenai Kamu aku disaksiku Digenapi Pada saat Pentakosa Itu sebabnya Kita akan baca Paragraf keempat Hari Senin Tidak diragukan Bahwa kebanyakan Yang bertobat pada Pentakosa Orang Yahudi Dari pelbagai negeri Yang sekarang dapat Menginjil Dalam bahasa mereka Bahwa para rasul Berbicara dalam bahasa Bahasa asing Yang ada waktu itu Bukan dalam bahasa Luar pergembiraan Yang tidak dikenal Terbukti dengan istilah Diakletos Yang artinya Bahasa Satu bangsa Atau kawasan Nah inilah pentakosa Mereka berbicara Dengan bahasa Berbeda dengan sekarang ini Mohon maaf Kalau saya katakan ini Bahasa yang mereka Bicarakanlah bahasa Yang dimengerti Atau dialek Dari orang Atau negara lain Atau dialek Dari bangsa lain Yang ada sekarang Adalah bahasa roh Kita tidak mengerti Hanya roh kudus Yang mengerti Dalam konteks mereka Namun dikatakan Bahasa roh Merupakan Kalau sudah buka Bahasa Kisah pasal 2 Ada yang mengerti Dan ada juga tidak mengerti Karena itu merupakan Bahasa-bahasa lain Ketika mereka dipenuhi roh Maka Petrus tampil ke depan Dan dia Mengatakan Ingat Ada tuduhan Bahwa mereka Seperti orang mabuk Bukan orang mabuk Sudara Petrus mengatakan Bahwa mereka Bukan orang mabuk Namun mereka Dipenuhi oleh roh Kenapa? Karena pada saat itu Roh kudus turun Atas mereka Dan yang paling luar biasa Pada bagian pertama Perkataan Petrus Dia mengatakan Nubuatan Yohel Tentang jaman keselamatan Di masa depan Petrus menekankan Relevansi Sejarah Terhadap peristiwa itu Yang disinggung Melalui Nabi Yohel Nabi Yohel Yang mengatakan Bahwa pada Satu hari nanti Akan ada Umat-umat Tuhan Kecurahan roh Untuk lebih jelasan Sudara baca Buku Yohel Pasal 2 Ayat 32 Dimana keselamatan Zaman akhir Akan bisa dilihat Bahkan Sesudah Menyuruti pentingnya Nubuatan tentang Pentakos tersebut Petrus juga Menekankan Mengenai Peristiwa-peristiwa Akhir tentang kehidupan Yesus Bagaimana Kematiannya Kebangkitannya Bahkan yang paling utama Dikatakan Kebangkitan Yang ditekankan Petrus Itu merupakan Simbol Atau janji yang pasif Bahwa ia Akan datang Kenapa sudara Hari Rabu mengatakan Bahwa Petrus Ingin Agar setiap orang Yang kecurahan roh Boleh melihat Bagaimana Yesus dimuliakan Itu sebabnya Dalam bagian ketiga Pidatonya Petrus kembali Kesoal bahasa-bahasa Yang telah menarik Banyak orang Sejak awalnya Gantinya kebagi bukan Yang tentu Sesuatu yang tidak bisa terjadi Pada pukul Sembilan pagi Intinya Orang-orang percaya Terlalu berbicara Dalam bahasa-bahasa Karena roh kudus Baru saja dicurahkan Dari surga Apa efeknya Peristiwa ini Membawa Suatu efek yang luar biasa Kepada para Murid-murid Dan semua yang hadir Kenapa Karena ketika Melihat Yesus dimuliakan Mereka lihat Apa yang Yesus katakan Mengenai roh kudus Sudah digenapi Dan mereka Mempunyai komitmen Bahwa Mereka akan Mengikut dia Walaupun dikatakan Dosa Walaupun dikatakan Setan Sebagai penipu Walaupun dikatakan Akan banyak tantangan Godaan Kepada mereka Namun mereka Bisa melewati Dan apa hasilnya Hari Kamis Yaitu hulu hasil Ketika mereka Merasa Terinspirasi Hati mereka Tersayat oleh Kata-kata Petrus Sebagian mereka Mungkin dikatakan Ada yang minta Yesus disalibkan Menjual Harta mereka Menjual Apa yang mereka Punyai Dan mengadakan Perubahan Hidup yang Radikal Dari seorang Boleh jadi mengolok-oloknya Seperti zaman dahulu Mereka sekarang Bertobat Bahkan dikatakan Pada graf ke Empat Hari Kamis Orang-orang Pada hari Pentakosa Ditawarkan Bukan hanya Keampunan Dari dosa Tapi juga Kepenuhan roh Untuk pertubuhan Pribadi Untuk pelayanan Dalam gereja Dan khususnya Untuk misi Mungkin inilah Yang terbesar Dari semua berkat Karena alasan utama Eksis gereja Untuk berbagi kabar Baik injil tersebut Apa dikatakan Untuk Pelayanan Dalam gereja Itu sebabnya Mereka Mempunyai Kesadaran Setelah pertobatan Mendaptisan roh Mereka menjual Bahkan dikatakan Mereka melakukan Apa yang terbaik Bagi Allah Dan sebaik kesimpulan Saudara Pada hari Jumat petang Saya akan bacakan Dikatakan demikian Pencurahan roh kudus Pada hari Pentakosa Menyatakan Suatu kebenaran Penting Tentang apa yang terjadi Di sorga Tentang bagaimana Allah Bapak Menerima pengorbanan Kristus Bagi dosa-dosa dunia Dan juga menunjukkan Bahwa pekerjaan Kristus Di sorga Demi kita Didasarkan Pada pengorbanannya Di bumi Oleh karena apa Saudara? Karena curahan roh tersebut Melambangkan Bahwa Yesus Tetap Memperhatikan kita Bahkan Dia telah Mengenapi Apa yang dia katakannya Kenaikan ke sesudah Tanda pengikutnya Harus menerima Berkat yang dijanjikannya Dan itu adalah kita Pentakosa itu Setelah perjaman dahulu Dan sekarang Kita akan Terus menerimanya Hari Demi hari Tuhan berkati kita Kita selamat menurut kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena pengasihannya Kami telah mempelajari Pelajaran Khusus Mengenai pentakosa Biarlah aku berkati Para pemirsa Di barbaga berada Demikian juga Para sahabat kami Di tempat ini Terpuji nama Tuhan Karena kami yakin Engkau akan dengar doa kami Dalam Bersikam berdoa Amen Terima kasih telah menonton